Pemirsa calon wali kota Jambi nomor urut 2, Haji Abdul Rahman atau Har, dan calon wakil wali kota Jambi nomor urut 1, Diza, melakukan pemungutan suara di TPS yang sama. Di mana Har dan Diza melakukan pemungutan suara di TPS 4, Pembatang Sulur Kota Jambi. Pencaplosan dilakukan pada jam yang berbeda. Calon wali kota Jambi nomor urut 2, Haji Abdul Rahman atau Har, dan calon wakil wali kota Jambi nomor urut 1, Diza, melakukan pemungutan suara di TPS yang sama. Di mana Har dan Diza melakukan pemungutan suara di TPS 4, Pembatang Sulur Kota Jambi. Dikatakan Ketua KPPS TPS 4, Harajianto Al-Bubarok, bahwa jumlah daftar pemilih tetap di TPS 4 berjumlah 480 orang, termasuk calon wali kota nomor urut 2, Har, dan calon wakil wali kota nomor urut 1, Diza. Dalam proses pencaplosan, pihak TPS menjatuhalkan calon wali kota Har, melakukan pencaplosan pada pukul 8 pagi, dan Diza pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Berapa RT, berapa, dan berapa DPT? Sekarang kita berada di TPS 04, RT 06 dan 07, Burahan Pematang Sulur. Pada pemilu serentak kali ini, Pilwaku dan Pilbuk, jumlah DPT di TPS ini adalah 483. Kemudian juga kebetulan di TPS kita, ada dua orang paslon yang terdaftar dalam DPT kita. Yang pertama adalah orang tua kita, Bapak Abus Rahman, kemudian kakanda kita, Pak Abang Biza Al-Josa, gitu. Mudah-mudahan harapan kita, kegiatan pemilu serentak ini berjalan dengan adil, jujur, baik, lancar, dan kita juga mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk kota Jambi dan perubatan Jambi khususnya. Terima kasih. Pengaturan waktu pencaplosan agar tidak datang bersahabat kepada Har dan Biza merupakan instruksi imbauan dari KPU agar proses pencaplosan berjalan kondusif. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.